Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kumpas satu mengulai moluska perkenalkan Nama saya Muhammad Idan Susanto dari kelas pilung Semester 2 Pada kumpul ini bertujuan yaitu Pertama untuk mengetahui dan memahami karakteristik pilung moluska Kedua untuk menempatkan spesies moluska sesuai kerudukan langsung Ketiga untuk memahami dan menganalisis hadir moluska Serta peranan dalam kehidupan Alat yang digunakan Yaitu ada masker, sitep, tisu, gunting, penggaris, sarung tangan, dan kaca Bahan yang digunakan yaitu pekicot, kerang hijau, kerang bulu, kelam, kemas Metode yang digunakan yaitu yang pertama Yaitu dilakukan pengukuran pada hewan moluska Yang kedua yaitu diletakkan pekicot di atas kaca Dan biarkan berjalan Lalu diamati di bawah kaca Bagaimana pergerakan pekicot tersebut Yang ketiga dilakukan rangsangan dengan memberi senduhan Dengan beating lidi Pada keempat bagian tentakel pekicot Diamati bagaimana reaksi pekicot tersebut Yang keempat yaitu dipecahkan ujung cangkok pekoc Yang masih hidup Sambil sedikit cairannya diambil di dalamnya Berikut ini hasil pengamatan pada hewan moluska Pada keempat bagian tentakel pekicot tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!